Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berjumpa lagi dengan kami channel ya Allah ya karim ya wali kekutus mudah-mudahan para pemirsa dimana kuda-kuda dasar nanti saya diberikan catanya prima imun tubuh yang kuat dan yang sedang sakit mudah-mudahan segala disembuhkan dan yang sedang terlalu tutang mudah-mudahan segera bisa untuk brunasinya saya itu lagi ada janjian dengan milenia atau pemuda ya kita kalau apa ya jenengan nanya kepada pas dia sudah sudah jelas tentang Satri Yopini yang dipertanyakan yang mengunggok saya anak muda harus tahu juga ketentangan satu ini saya pengen tahu apa sebenarnya itu apa arti dari satu ini jadi gini secara arti harafiah bahasa Satri Yopini itu Satria itu kan namanya seorang yang betul-betul berjiwa Satria jadi Satria yang disembunyikan seorang yang betul-betul memiliki jiwa dan batin serta mental sebagai pemimpin yang betul-betul amanah betul-betul memiliki integritas yang tinggi dan juga selalu bertawadu serta bersujud dan selalu bertasbih menyebut-nyebut asma Allah Azza wa Jalla di setiap kentakan dan tetap nafasnya itu mas jadi gini Satria tapi ingat itu adalah seorang kesatria yang betul-betul disembunyikan kenapa disembunyikan karena belum saatnya untuk dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah namanya umat sebelum terjadinya sebuah goro-goro jadi goro-goro ini adalah sebuah pertanda pertanda akan dimunculkannya diturunkannya serta diwujudkannya seorang Satria Yopini yang betul-betul bisa membimbing kita bisa membawa kita dan segala sifat tindak tanduknya serta karakternya menunjukkan karakter seorang yang bijaksana yang tidak akan namanya mencela-mencela istilah sekarang itu mas ya jadi Satria Yopini ini memang benar-benar ada ketika orang menanyakan atau apakah itu betul Satria Yopini ini ada atau muncul Satria Yopini ini ada dan itu jelas benar benar adanya bahwa akan ada akan turun namanya dimunculkan Satria Yopini setelah adanya goro-goro karena untuk namanya membenahi kembali namanya tentang apa ya kekisuhan namanya goro-goro itu namanya kan gara-gara mas ya gara-gara itu terjadi sebuah konflik konflik yang betul-betul horizontal konflik vertikal manusia sudah lalai kepada sang pencipta tidak pernah bersyukur karena sudah namanya apa ya zalim sekali itu mereka merasa bahwa dirinya mungkin lebih Tuhan barangkali itu semacam itu ketika namanya konflik yang namanya horizontal itu maksudnya gini konflik horizontal itu antara pribadi dan pribadi antara pribadi dan golongan golongan dan golongan kaum dengan kaum waduh luar biasa ini terjadi namanya gesekan gesekan moral gesekan etika dan gesekan tata susila yang sangat luar biasa ini betul-betul bahwa sang pencipta itu memang itu loh melihat semacam ini beliau itu memang akan dimunculkan secara satriopini itu untuk sebagai pertanda pertanda ketika manusia sudah lalai apalagi sekarang kan zaman namanya milenia milenia sudah zaman yang betul-betul sangat luar biasa luar biasa semua orang itu boleh bilang gini sudah namanya mengagumkan bukan selain namanya Tuhan selain Allah Azza wa Jala beliau orang-orang ini rata-rata mengagumkan sebuah kedudukan jabatan ya kekayaan ketampanan kepintaran dan lain sebagainya padahal di mata sang pencipta Allah Azza wa Jala enggak ada apa-apanya itu Mas nol semua itu Mas apakah satriopini itu hanya ada di pulau Jawa saja lu gimana Oh ya itu pertanyaan yang bagus nih dari Anu dari kaum milenia jadi gini Mas Satriopini ini hanya sebuah bahasa saja yang membedakan tapi makna dan artinya sebetulnya sama di Jawa disebut namanya Satria Peninggit dengan di kaum Sunda di Tatar Sunda sama Jawa dengan Sunda sama menyebut bahwa namanya akan muncul pemimpin akhir zaman yang disebut namanya Satria Peninggit sedangkan di Indonesia disebut namanya Ratu Adil gitu loh dengan bahasa Nusantara itu namanya Ratu Adil Mas Ratu dia sama sebetulnya Lantas namanya untuk kaum Yahudi disebut namanya Mesya Sang Juru Selamat kayak gitu loh nah lalu di Arab sendiri itu ada Satria Peninggit yang akan muncul itu Imam Al Mahdi itu sebetulnya sama Imam Al Mahdi juga sama akan muncul ketika anaknya adanya goro-goro sedangkan Imam Al Mahdi ini ini adalah Satria Peninggit yang sesungguhnya akan keluar nanti di akhir zaman setelah Al Mahdi akan keluar lagi namanya Mesya Juru Selamat yaitu Nabi Isa al-Zalam nah untuk apa? untuk membenarkan kaum-kaum yang sudah menyimpang menyimpang dari garis namanya garis ilayah karena nanti Nabi Isa pun akan menjelaskan bahwa ketika beliau masih namanya menjalankan perintah untuk menyiarkan segala tentang kalau dulu itu masih namanya ketohidah mas semuanya ketohidah untuk namanya mempercayai bahwa sang pencipta semesta itu sifatnya Esa sifatnya Tunggal hanya itu tidak akan menduakan selain namanya Allah SWT hanya seperti itu jadi antara namanya Jawa Sunda ini kan sama ini karena ini hampir satu ibaratnya ya seumbah lama ya ibaratnya sampai kalau keponakan gitu loh itu sama makanya Jawa dan Sunda menyebut Satriya Peninggit sama kalau di Jawa Satriya Peninggit kalau di Sunda namanya Satriya Peninggit kan sama lantas namanya di Arab disebut Imam Al-Mahdi Imam Al-Mahdi ini akan ciri-cirinya sama seperti Rasulullah Muhammad SAW bahwa ayahnya ibunya akan sama dengan ibu dan bapak Rasulullah SAW jadi Imam Al-Mahdi ini nanti beliau hampir mirip ada kemiripan karena itu memang ada sebuah sabda bahwa Rasulullah pernah bersabda akan turun Imam Al-Mahdi dari keturunanku berarti kan betul-betul ini galur muri mas ini galur muri benar ini dari Rasulullah Muhammad SAW beliau juga akan mengalami namanya tadi Rasulullah dulu kan pernah dioperasi dibersihkan seluruh namanya tubuhnya oleh malaikat nah Imam Al-Mahdi pun sama akan melakukan juga perjalanan ke Sidratil Muntaha sama gitu loh akan sama apa oke ini perjalanannya antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Imam Al-Mahdi karena beliau adalah garis keturunan yang betul-betul real dan sah gitu jadi nah nanti akan juga seperti ketemu seperti pendeta Buhairul juga nah Buhairulnya semacam kita tidak tahu seperti zaman ketika Rasulullah gitu Buhairul selalu bermimpi dan selalu membedah namanya beliau itu ahli namanya Sabur Taurat Injil Mas itu Buhairul ini orang alim atau orang suci yang betul-betul ahli kita sehingga dikasih sebuah namanya keistimewaan keistimewaan itu dalam bahasa Indonesia Inggrisnya namanya miracle ya ya mungkin mempunyai nyoni lah kerahmat lah atau mempunyai namanya ya ya jelas itu keunggulan lah yang beda atau karomah ya disana ya sekelas kayak wali-wali itu kan punya karomah karomah kan sebuah keistimewaan yang diberikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena beliau pasti menjadi manusia yang bener-bener mas bener-bener suhut apakah para pendem itu termasuk maka keistimewaan para kesatria ya termasuknya itu nah ini mas para pendem ini namanya ini termasuk salah satunya karena apa ini merupakan namanya apa ya mas ya itu berkah berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak mengandung ekstrak apapun itu loh ini kan sangat luar biasa mas tidak mengandung namanya kimia ini suhan pade karena kita ya jadi orang Jawa ya harus Jawa nih mas jadi orang Indonesia ya harus mengindonesiakan mengindonesiain jadi nusangka lain kita harus bener bangga bangga dengan apa yang kita punya apa yang telah diberikan oleh sampe kita semesta harus kita namanya kita semuri jadi kita harus bersih bersyukur untuk namanya menjalani kehidupan ini kita dahilah sajalah pasrahkan saja seluruh kehidupan kita dan kita juga kan nah gini mas jangan sekali kali bahwa dengan itu merasa pesimis pesimis di dalam namanya agama harus optimis pesimis itu kan sifatnya tidak namanya tidak bersyukur sebetulnya karena gini jenengan diprogram oleh sang mencipta Allah sahabat jalan untuk dilahirkan muka bumi ini untuk menjadi pemenang bukan bersyukur untuk menjadi sukses bukan kita sukses hanya disitu dikasih namanya sebuah masalah nah kita lahir itu kan udah masalah sampai mati juga sama kita menghadapi satu masalah yang satu menuju kepada masalah yang lainnya terus hingga kita sampai akhir-akhir nah disinilah makanya ada juga namanya belajarilah dari ayunan ibu hingga yang lahat kan nah disitu nah gini masnya 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 itu kan seorang pemuda otomatis suatu ketiga kan pasti ingin berumah tangga ya kan karena anda normal kan macam itu nah gitu mas menurut parti itu pasalnya kayak gimana itu untuk apa ya bisa dijadikan penen gitu ya dan juga anda harus bagaimana yang memposingkan dirinya gitu ya jadi gini ya oke pertanyaannya lalu sekali bahwa pasangan seperti apa yang harus itu pasangan itu gini jadi setiap namanya kelahiran pasti sudah dijodoh-jodohkan oleh sang pencipta wajah ini oleh Allah Azza wa Jala jadi nah ketika nanti ditemukan oleh sang pencipta pada saatnya itu ibadah sudah nasib sampaian itu dengan si siapa kan sang hari ini kan belum tahu yang disebut namanya misteris problem mas tiga problem itu tidak bisa diketahui tidak bisa diketahui tidak bisa diketahui oleh siapapun hanya sang pencipta malekat jin setan apalagi kita apalagi itu orang ramah tidak bisa mas itu muterak jodoh ya jodoh rezeki pati mas iya jadi gini nanti nanti ketika anda sudah mempunyai seorang pasaran mas apa posisi anda harus bagaimana memperlakukannya jadi gini seorang perempuan namanya perempuan itu mas diciptakan itu dengan penuh kelembutan namun dibalik kelembutannya itu mempunyai sebuah namanya energi mas energi yang sangat kasat ya jadi nanti mas memperlakukan namanya pasannya bagaimana namanya seorang istri atau seorang perempuan dari mulai anak kecil sampai nenek-nenek senang diperhatikan berikanlah dia seluruh perhatian jadilah pendengar yang baik untuk pasangan kita mas itu insyaallah mas jadi jangan sekali-kali bahwa suami itu merasa seperti raja gitu loh akhirnya memperlakukan istri seperti semenang-menang jangan seperti itu tapi perhatikan bantulah dia seperti apa kesalnya mungkin ya keluh kesahnya dan beratnya semacam apa sih orang istri harus mengandung harus melayani semua harus menata rumah tangga masya Allah mas gitu dan itu memang di dalam rumah tangga itu wanita atau istri itu sangat luar biasa namanya ladang pahalanya di rumah tangga ketika sang istri juga sama menjadi istri yang selenam dan juga sama suaminya juga akan dapat ketika menjadi suami yang soleh berkantung pimpinnya betul itu kan tadi mas makanya seorang suami juga merupakan satrio peningit untuk keluarganya mas harus belajar harus belajar sebuah namanya tadi memperlakukan namanya orang nah kadang-kadang itu tadi yang disebut rata-rata manusia kan tadi tidak susah sekali ya susah sekali untuk memanusiakan manusia ini permasalahannya gitu mungkin ada lagi pertanyaan cukup oh gitu ya mungkin cukup siang terima kasih umsikum wanafsi bintang Allah umsikum wanafsi bintang Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh wajanlah muda ini wajanlah muda ini